Jokowi tuh tau banget itu Harta yang paling berharga adalah Demokrasi gak ada bang Harta yang paling berharga itu adalah keluarga Mas Kaisang sudah dibuatkan jalan oleh MA Dia coba di Depok gak bagus Dia coba di Jakarta juga tidak bagus Selektabilitasnya Satu-satunya yang bagus di Jawa Tengah Siapa yang ada Jokowinya ya menang lah Kan itu kan secara politik mudah saja dihitung gitu ya Kejutan itu terjadi kalau Bobi kalah di Sumatera Utara Kejutan juga terjadi kalau ternyata Kaisang gak bisa jadi Baik itu gubernur maupun wakil gubernur Nah itu kejutan Memang zaman berganti Ada ketakutan lah Pak Jokowi ini jadi rakyat biasa ya Makanya kemudian dia pengen anak-anaknya itu juga mendapatkan kekuasaan Sekarang di Pilkada ini saya menyebutnya Demokrasinya ini bukan demokrasi yang orizinal Tapi ini adalah demokrasi siasat Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa netizen Sahabat saya pakar komunikasi politik dan founder lembaga survei kedai kopi Mas Hendri Satrio Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Hendri semakin segar nih Ya saya udah agak kurusan nih bang Ya turun sedikit-sedikit ya Dalam rangka Pilkada ya Meramaikan Pilkada Mas Hensat ini kan kita lihat ya Pilkada semakin dekat Semua orang sudah memasang kuda-kudanya Bahkan yang lebih menarik Pilkada Jakarta nih Mas Anies sudah pasti maju karena mendapat kendaraan Nasden Dan kelihatannya pasangannya pun sudah dielus-elus oleh partai koalisinya Tapi kelihatannya ada yang menarik Koalisi di seberang Ini masih menunggu tita keluarga Jokowi Sapa keluarga Jokowi yang maju baru kira-kira mungkin ini bisa terlihat petanya Ini kenapa harus menunggu tita keluarga Jokowi nih Mas Hensat Ini sebagai pakar politik nih Gini bang sekarang di Pilkada ini saya menyebutnya Demokrasinya ini bukan demokrasi yang orizinal Tapi ini adalah demokrasi siasat Siasat Jadi pada saat demokrasi siasat berlaku Itu demokrasi yang orizinal akan dikesampingkan Demokrasi yang orizinal itu adalah Demokrasi yang mengedebankan maunya rakyat Jadi rakyat maunya misalnya nih Rakyat maunya Nah inilah yang terjadi Kenapa saya katakan demokrasi siasat Kalau dalam demokrasi yang orizinal Anies Baswedan Elektabilitas tertinggi Di Jakarta Ayrin Rahmidiani Tertinggi di Banten Harusnya kan partai politik berbondong-bondong Mendorong orang-orang seperti ini Seperti halnya Kofifa Iner Parawansa Didorong bersama-sama di Jawa Timur Kan begitu Itu kan demokrasi yang harusnya terjadi Tapi karena siasat maka Kemudian dipikir-pikir Misalnya Di Banten Ayrin kuat bersama Golkar Oke Harusnya Teman-teman Kim Senang dong Ada calon seperti itu Tapi kan ini enggak Enggak Langsung berseberangan Mencalonkan orang lain Nah Ayrinnya Yang diinginkan rakyat Banten Kan Ayrin Kalau kemudian Ayrinnya Tidak bisa maju Kan rakyat Banten marah Kan harusnya begitu Anies Baswedan Tertinggi di Jakarta Elektabilitasnya Terus kalau kemudian Dikunci oleh partai-partai politik itu Wah Anies Baswedan bahaya ini Di 2029 Bisa mengancam jago-jago saya Enggak usah kita calonkan Kan kalau rakyat marah gimana Harusnya kan semuanya fair Seperti misalnya Kofifa di Jawa Timur Rame-rame Dia yang tinggi Yang dia dikejar Misalnya lagi Rituan Kamil Di Jawa Barat Sekarang nasibnya Ini gantung-gantung Golkar Inginnya Di Jawa Barat Karena Rituan Kamil tinggi di Jawa Barat Tapi Oleh partai-partai politik lain Karena munculnya demokrasi siasat Digantung dulu Eh ntar dulu deh Saya juga punya calon nih di Jawa Barat Gimana caranya Calon saya juga bisa menang Kalau gitu Rituan Kamilnya gak bisa ikut nih Rituan Kamil geser aja ke Jakarta Eh Golkar Eh tunggu dulu Di Jakarta ada Anies Buat apa Rituan Kamil ini saya geser di Jakarta Di Jakartanya kalah Jawa Baratnya kalah Jadi Memang Saat ini Indonesia Yang memanjakan partai politik Jadi artinya Silahkan partai politik yang boleh mencalonkan Silahkan partai politik yang boleh mengusung Ini juga ternyata Berimbas Tidak terlalu baik ke demokrasi Ya betul Ada independen Cuma independen ini Sulitnya Pakai kuadrat lima Mengumpulkan KTP Ada verifikasi faktual Ada verifikasi administrasi di awal Nah sehingga Memanjakan partai politik Sebagai satu-satunya instansi Yang bisa mendorong Calon-calon kepala daerah Akhirnya berimbas kepada proses demokrasi itu sendiri Oke Misalnya di Tangsel Ada Benyamin Daphni Dan wakilnya Kuat di Tangsel Oke Tiba-tiba muncullah nama Marcel Widianto Tiba-tiba Sebagai wakil wali kota Wali kotanya Namanya Arisa Patria Kan rakyat Tangsel juga berpikir loh Terutama warga Jakarta kan juga Arisa Patria kan Wakil gubernur saya waktu itu Kenapa dia kemudian Maju di wali kota Tangsel Kenapa dia juga tidak mau Misalnya berpasangan lagi dengan Anies Baswedan Loh kenapa Marcel Widianto Kan gak bisa ini kenapa Karena Yang menentukan adalah Partai politik Sementara partai politik yang berkuasa Ini nampaknya memiliki Kemauan-kemauan Yang memang Belum biasa kita terima Sebagai rakyat Oke Berarti Kalau kita lihat Pertarungan di Pilkadi ini Masih agak mirip-mirip Dengan pertarungan waktu Pilpres ya Enggak juga Bang Sudah beda Sudah beda Definitely beda Misalnya kenapa saya katakan beda Gerindra Koalisi gak Pak PKS Koalisi Di Sumatera Barat itu Koalisinya Buya Mahyaldi Wakilnya adalah Fasko Anak muda Bagus Kawan saya juga tuh Sahabat saya Yang memang Berkarir di politik Sejak lama Golkar Masuk berkarya Masuk Gerindra Sekarang karena Keberhasilannya Membina Kostituen dia Di Gerindra Di Sumatera Barat Dicalonkan sebagai Wakil Gubernur Oke Jadi memang tidak sama Konselasinya Jadi ini semuanya Konselasinya konsolasi Kepentingan sekarang Makanya saya katakan Demokrasi siasat Kenapa juga saya katakan Demokrasi siasat Karena nampaknya Masyarakat Tidak berhak dulu Menentukan Sebelum Partai politik Menentukan Oke Jadi ibaratnya Makan malam kita Apa nih Tunggu ya Belum ada kabar Dari dapur Di belakang Oke Nanti kalau sudah Dihidangkan Baru silahkan dipilih Mau yang mana Kayak gitu tuh Oke Tapi berarti Masih terlihat Bahwa yang Salim berhadapan Secara Nyata Itu Kekuatan Jokowi Dan Versus Non Jokowi Kalau lebih mudahnya Jokowi versus PDI Perjuangan Itu yang paling nyata Sekarang Oke Tapi kalau yang lain-lain Namanya ada dalam Permincangan lah Sekarang kan begini ya Pak Prabowo kan sudah menang Kita aku itu Kita menantikan lah Bagaimana Kiprah Pak Prabowo Sebagai presiden Jangan dulu Apakah Jokowi di pilkada ini Tetap Solid bersama Pak Prabowo Atau Beda-beda di setiap daerah Kalau kita bicara rezim Maka Jokowi dan Prabowo Jokowi menguasai Pendaftaran Pak Prabowo Sudah jadi presiden Pada saat mencoblosan Apa imbasnya hari ini Yang paling enak Contohnya di Jawa Tengah Di Jawa Tengah Ada calon yang katanya Sudah mendapatkan restu Namanya Pak Ahmad Lutfi Kapolda Jawa Tengah Restu dari Jokowi Restu dari Jokowi Dan dekat dengan keluarganya Oke Artinya dekat dengan Mas Gibran Dekat dengan Bu Iriana juga Dan ada Orang yang namanya Sudaryono Orang dekat Prabowo Yang juga sejak lama Oleh Gerindra Dianggap sebagai Calon kuat Gubernur Jawa Tengah Sudah digadang-gadang ya Sudah digadang-gadang Lihat Saat ini kan kita bicara Tentang Jokowi dan Prabowo Prabowo Nampaknya Nalah Silahkan Pak Jokowi Jagonya mana Tapi tolong Jagoan saya ini Diakomodir Jadilah Sudaryono Diakomodir oleh Pak Jokowi Jadi Wakil Menteri Sekarang Sekarang Jadi Pak Jokowi ini juga Mau menunjukkan Citra ke Pak Prabowo Saya all out loh Sekarang ngebantuin kamu nih Oke Orangmu ini Gak bisa maju ke Gubernur Jawa Tengah Tapi ini Saya berikan posisi Yang juga tidak kalah mentereng Wakil Menteri Pertanian Dan Itu Menurut saya Harusnya bisa diapresiasi Itu oleh Pak Prabowo Satu lagi misalnya Berarti yang Wakil Menteri Akan jadi Menteri nanti Kira-kira begitu Bisa jadi Oke Tapi yang paling kentara kan Bagaimana hubungan Pak Prabowo Dengan Pak Jokowi Yang paling terlihat adalah Diangkatnya Keponakan Pak Prabowo Thomas Jiwandono Sebagai Wakil Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sendiri Pada saat press conference Mengatakan Masuknya Mas Thomas ini Bersamaan dengan Penyusunan APBN 2025 Jadi sehingga Pak Jokowi itu ingin Mengatakan ke Pak Prabowo Ini saya kasih ya Jalan Supaya program-program Anda itu Bisa dilaksanakan Dan ada budgetnya Makanya Thomas Dijadikan Wawen Tentang Thomas Keponakan Apakah tidak ada Calon lain Itu nomor dua Tapi Supaya dia mengawal Transisinya Ya Supaya dia mengawal Transisi dan Pak Jokowi Ingin memperlihatkan Ke Pak Prabowo Gue all out nih Bantu lo Jangan sampai Komit Nah komit Terus ntar Anak gue jangan kayak Pak Kemaruf nih Saya juga dikasih peran dong Anak saya Gitu Kira-kira gitulah Nah balik-balik Jawa Tengah Itu adalah contoh Bagaimana Apakah Pak Prabowo Dan Pak Jokowi Akan bersama-sama Pak Prabowo Terlihat mengalah Di Jawa Tengah Ya udah Sudarino jadi menteri ya Wamen ya Dan Pak Sudarino sendiri Sudah mengatakan Artinya pada saat Saya dilantik jadi Wakil menteri Saya tidak lagi Mencalonkan Sebagai gubernur Jawa Tengah Artinya kosong Sehingga Pak Ahmad Lutfi Udah mulai lega nih dia Wah bisa nih saya Jadi Calon gubernur Dan mungkin jadi gubernur Lawannya tentu saja Dari PDI Perjuangan Sampai hari ini Masih disimpan Eh Tiba-tiba ada Mas Kaisang Mas Kaisang Sudah dibuatkan jalan oleh MA Dia coba di Depok Nggak bagus Dia coba di Jakarta Juga tidak bagus Selektabilitasnya Satu-satunya yang bagus Di Jawa Tengah Kenapa Anda bilang Satu-satunya bagus di Jawa Tengah Anda sudah survei Nah saya belum survei Saya baca survei teman-teman aja Apa itu survei benaran Ya mustinya benar ya Kalau metodologinya benar ya benar Seharusnya Kalau menurut kacamata Anda Hasilnya sih Perlu di challenge Gitu ya Perlu di challenge Oke Mungkin harus ada FGD lanjutan Oke Lanjutnya itu Masih perlu diluruskan istilahnya Bukan diluruskan Di Dilengkapi Kalau Kalau metodologinya benar-benar Jadi kalau misalnya Si Kaisang itu tinggi Berapa belas persen Di bawah Di atas Ahmad Lutfi Ya mungkin emang Kejadiannya seperti itu Mungkin juga ada Elektabilitas bapaknya Yang disitu kan Karena di dalam Terbuka Pertanyaan terbuka Namanya dia gak muncul Dia baru dapat presentasi Pada saat namat Dicantumkan Peringuan tertutup gitu Pada saat disantumkan Jadi bisa aja Ada sumbangan Pak Jokowi disana Nah Kalau Mas Kaisang Sudah dibuatkan jalan Quote and quote ya Oleh MA Jalan tol ini ya Ya Jalan tol oleh MA Kenapa Dia harus mengambil Wakil Gubernur Menurut saya Akan diambil itu Gubernur Di Jawa Tengah Ya Buat apa Maju jadi Cawagup Sementara jalannya Sudah untuk Cagup Nah ini kan PR juga Buat tempat Lutfi Aduh Kalau Mas Kaisang Maju ke Jawa Tengah Bisa jadi saya Dicalonkan jadi wakilnya ini Seperti Mas Gibran Dengan Teguh Prakosa kan Sekarang Teguhnya sih Udah enak tuh Jadi Wali Kota Gitu ya Jadi Menerima Bisa begitu gitu Atau memang ada skenario Demokrasi siasat lainnya Oke Kalau gitu Pak Ahmad Lutfi Gubernur Wakil Gubernur Mas Kaisang Satu tahun Mas Ahmad Lutfi Jadi Gubernur Dijadikan Menteri Naik ke atas Otomatis kan Mas Kaisang Naik jadi Gubernur Skenaryonya Nah nanti Jadi wakilnya Mas Kaisang Bisa dari Gerindra Atau dari Golkar Kan demokrasi siasat Bisa begitu Sama seperti Misalnya di Jawa Barat Kalau mau Gerindra Sebagai partai memenang Ingin Deddy Mulyadi Sebagai Gubernur Pasangkan aja Wakil Gubernurnya Deddy Mulyadi Itu jadi Wakil Gubernurnya Ridwan Kamil Nanti Ridwan Kamil Ridwan Kamil Satu tahun naik Jadi Menteri Wakil Gubernurnya Deddy Mulyadi Bisa jadi Gubernur Kalau menang Itu siasatnya Iya itu siasat Tapi kan ada Kekuatan lain disitu Ahmad Saehu Ahmad Saehu Tidak bisa dianggap remeh Jadi Itu bisa memenangkan Pilkada Jawa Barat Bisa memenangkan Jadi makanya Demokrasi siasat juga Terkadang Tidak mulus Tidak sesuai Tidak mulus Gantung dari Dari apa Apa yang terjadi Maksud saya adalah Yang ada yang lucu itu Menurut saya Salah dua contohnya itu Adalah Anies Baswedan Jakarta dan Airin Begitu tinggi Elektabilitasnya Satu lagi misalnya Ada yang namanya Sahrudin Kota Tanggerang Wali kota Tinggi sekali Elektabilitasnya Hampir 70% Tiba-tiba muncul Faldo Maldini Dan Saya lupa namanya siapa Itu kan buat saya Kok bisa begitu ya Padahal Sahrudin golkar Kan harusnya Teman-teman KIM yang lain juga Mendukung lah Tapi ini Lebih pilih memisah gitu Memisahkan diri Dari KIM Mencalonkan diri sendiri Nah itu kan Artinya memang pertanyaan Abang yang pertama Apakah konstelasi Pilpres Sama dengan Pilkada Langsung terbantahkan Kalau kita melihat Konstelasi di Banten Kita melihat konstelasi Di Sumatera Barat Misalnya Jadi Berarti Pilkada ini Ada tiga yang berhadapannya Jokowi Prabowo Dan Ibu Megah Bisa jadi begitu Suriapalo Enggak Itu Suriapalo menurut saya Dihitungnya Prabowo aja Atau di Jokowi Ikut-ikut aja Mana yang lebih Jadi berarti cuma ada tiga kekuatan besar ya Kalau menurut saya malah Ya Sekarang ini Pak Prabowo Masih bersama Pak Jokowi kan Oke Mungkin nantilah yang abang bilang Tiga kekuatan besar itu Setelah Pak Prabowo dilantik jadi Presiden Maka akan begitu Berarti Anies masih berhadapan dengan Jokowi ya Nah itu menurut saya Menurut saya Kan tadi Anda bilang Itu kayak Airin sama Anies kan Ya Kalau Anies Baswedan itu Menurut saya di Jakarta Perhitungan saya Dengan demokrasi siasat Anies Kalau akhirnya ikut Di Jakarta Itu sangat mungkin Bersama KIM Hmm Skenario keduanya Sama sekali tidak ada Anies Sehingga ada Calon-calon lain Kenapa Anies kan sudah dapat Kendaraan Nasdem Tapi kan Nasdemnya belum oke Dengan Sohibul Iman Dia hanya mempersilahkan Anies Memilih Wakilnya Gini dia udah Legowo Maka dia mempersilahkan Karena kan dikasih kompensasi PKS di Jawa Barat Nah Kalau begitu kemudian ada Ilham Ada perbincangan lain Jadi sudah ada Tukar-menukar Ya mungkin bisa begitu juga Tapi kan pertanyaannya Apakah memang seperti itu Hmm Apakah kemudian Dizinkan gitu ya Quote-enquote nih ya Oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi Jadi sih saya melihatnya Anies Baswedan Mustinya dia maju Airene juga Mustinya dia maju Karena warga marah loh Warga marah loh bang Kalau jagoannya gak ada Ya ya Nah gimana Tiba-tiba Henry Satrio gitu Muncul Ini orang siapa Saya maunya Anies Baswedan kok Tau kita kenal Henry Satrio ini Pengamat Iya Tapi kan bukan Sebagai sosok Yang memang diunggulkan Sebagai gubernur gitu Kan Marah Airene tiba-tiba gak ada Nah Mana Airene Kan tetap dia ada Bisa bertarung kan Belum Engkap bang Jadi harus ada teman koalisi juga Airene itu Kenapa dia gak ambil independen aja Kalau dia merasa dirinya Bahwa dia Didukung oleh rakyat Kan tadi Anda bilang Ada calon-calon yang Rakyat menginginkan Itu kan bisa Diakomodir lewat independen Menurut saya Kalau misalnya dari awal Menurut saya Karena Airene percaya Bahwa Kim itu adalah teman-temannya Menurut saya sih begitu Airene itu orang baik bang Airene juga orang baik Jadi maksudnya Mereka mungkin tidak pernah berpikiran Teori demokrasi siasat A la handset ini Wah Tiba-tiba ada Demokrasi siasat itu bagus juga ya Demokrasi siasat A la handset Wah boleh juga tuh Nah Jadi memang perkembangannya Seperti itu sekarang Nah misalnya lagi Ini disaksesus ya bang Pasti abang ketawa nih Sebagai mantan ketua KPK Iwayan Koster Itu kuat sekali di Bali Pasangannya saya dengar dengan Bupati Badung Pak Giri PDI Perjuangan Kandangnya PDI Perjuangan Kemudian Ini disaksesus ya Ada lawan Koster yang mau maju Kalau saya tidak salah Namanya Pak Rian Rayman Tril Saya dengar begini Pak Rayman Tril sudah masuk DPD Dia didorong Oleh partenya Golkar dan Kim Untuk maju melawan Iwayan Koster Di Pilkada Pak Rayman Tril bilang begini Saya oke Mundur dari DPD Melawan Iwayan Koster Tapi dengan satu syarat Saya dijamin menang Cowobawang Dalam sebuah situasi demokrasi Demokrasi di Indonesia Ada pihak yang Saya oke maju Coba tolong Saya dijamin menang Ibaratnya kita dalam sebuah pertandingan Bulu tangkis gitu ya Abang lawan Henry Satrio Saya tahu abang ini Atau jangan bulu tangkis lah Bidangnya abangan tinju ya Abraham Samad Hen ditantang bertinju sama Abraham Samad Saya karena tahu backgroundnya abang adalah petinju Nggak mau saya Udah lah main aja Oke Saya tinggalkan Perbasketan saya Dan saya akan melawan Abraham Samad Tapi tolong Saya mau lawan Abraham Samad Kalau saya dipastikan menang Jadi begitu analoginya ya Jadi abang tuh udah ada yang deketin tuh Bang nanti ngalah ya sama Hensat ya Gitu gitu loh Jadi itu pola di Pilkada yang terjadi ya Iya jadi kan itu kan Semuanya sebera siasat Mana mungkin dalam sebuah demokrasi Yang menyerahkan suara kepada rakyat Kemudian ada yang minta jaminan untuk menang Oke Itu artinya sebetulnya Menurut saya Reh Mantra sebenarnya menolak secara halus Kan sudah masuk DPD Sudahlah Saya sudah masuk DPD Tapi kalau kalian maksa juga Saya oke Tapi tolong saya dijamin menang Itu kan menarik tuh Ada hal baru ya Bagaimana seorang calon Oke kalau maju Asal dijamin menang Itu kan seru juga tuh Apakah menurut Mas Hendry Akan banyak kejutan-kejutan di Pilkada kali ini Yang tidak terduga Saya menduganya Seperti Pilpres Saya menduga banyak kota kosong Dan Pilpres kan Bukannya tidak terduga Itu juga justru sangat terduga Begitu ada Gibran disitu ya Artinya Jokowi ikut serta ya Siapa yang ada Jokowinya yang menang lah Kan itu kan secara politik mudah saja Diklarifik apa Dihitung gitu ya Hanya saja kan memang Ya kita berdua sebagai pengamat Sebagai analis Sebagai aktivis Kan pastinya menjaga-menjaga Hal-hal yang tidak boleh dilakukan Waktu Pilpres kan Tapi sudah selewat Sudah terjadi Nah bagaimana Dengan yang terjadi di Pilkada Apakah akan begitu juga Nah marilah Setelah saya ajak tadi Abang ke Bali Tadi kan udah Jakarta Banten Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Kita sudah bahas Kita ke Bali Marilah kita ke Sumatera Utara Ada incumbent Namanya Edi Rahmayadi Sampai hari ini Belum dapat kendaraan Kenapa? Karena semuanya Masuk ke Koalisinya Bobi Nasution Yang juga belum punya wakil Bobi Nasution Famous lah Jadi kelihatannya Edi Rahmayadi ini juga Sama dengan nasibnya Airin gitu ya Mirip-mirip Dia bisa berharap pada siapa Edi Airin Orang partai Masih agak aman dia Edi Rahmayadi ini Bukan orang partai Satu-satunya Kans dia bisa maju lagi Itu bersama PDI Perjuangan Yang punya golden ticket Di Sumatera Utara PDI Perjuangan Bisa dorong sendiri tuh Ahok misalnya Bisa Jarod Saiful Hidayat lagi Bisa Nah ini Edi Rahmayadi lagi deg-degan nih Mau gak Si Apa PDI Perjuangan ini Mendorong dia Tapi kalau kita lihat Semangat PDI Perjuangan Adalah head-to-head Dengan Jokowi Keliatannya Edi Rahmayadi Bakal dia dapat tiket tuh Dari Dari PDI Perjuangan Jadi Menurut analis Mas Yensat Pilkada ini Masih Jelas ya Pertarungan antara Kubu Ya PDI Perjuangan Ibu Mega Dengan Pak Jokowi Dengan Pak Jokowi ya Iya Dan Anies Tiga ya Nah iyalah Anies tuh bisa jadi Saya sih makin Masih yakin Kalau Anies Maju tuh dari KIM Makanya Kalau kemudian dari KIM Apakah nanti Wakil Gubernurnya Yusuf Hamka Atau yang lain-lain Mungkin akan lawan Kota Kosong Atau lawan Independen Berarti kalau begitu Menurut Mas Yensat Kekuatannya masih seperti Di Pilpres ya Kekuatan pertarungan Antara PDIP Dan Pak Jokowi ya Belum tentu Bang Anda tadi katakan Bahwa siapa yang didukung Jokowi dia akan menang Tadi Anda katakan Iya untuk di beberapa daerah Oh untuk di beberapa daerah Misalnya di Jawa Tengah Oke Tapi kalau Sumatera Utara Bisa 50-50 juga tuh Oke Di Jakarta juga 50-50 Bisa 50-50 juga Kalau Jawa Tengah Kekatannya Pak Jokowi menang ya Atau misalnya yang menarik itu adalah Pertarungan di daerah Kalimantan Daerah Tambang Iya Semuanya kuat tuh Secara logistik juga Semuanya kuat tuh Iya Nah itu menarik Misalnya ada Isranur Versus Rudi Mas'ud ya Isranur diunggulkan Rudi Mas'ud diunggulkan Susah itu dicari Siapa kira-kira Yang menang siapa Bahkan secara demokrasi siasat Dua-duanya juga punya kekuatan Partai politik yang sama kuatnya Nah itu akan menarik tuh Pertarungan-pertarungan di daerah lain Mungkin ada yang Menarik seperti itu juga Walaupun saya gak hafal juga Satu persatu Walaupun Kita menilainya Di beberapa daerah Ya kekuatan pendana ya Kekuatan sponsor itu Ya lumayan kuat juga Misalnya di Lampung kan Kekuatan sponsor itu Kuat sekali di sana Jadi pertarungannya Sebenarnya pertarungan Tersponsor juga Nah itu luar biasa Pertarungan oligarki juga ya Ya Kira-kira seperti itu Mas Hensatnya Itu bahasanya abang Iya-iya Oke-oke Jadi Clear nih ya Bahwa Mas Hensat mengatakan Pertarungan ini masih Agak mirip-mirip Walaupun tidak persis ya Masih berhadapan Antara Pak Jokowi Dan PDIP ya Ya itu-itu Pasti ya Terus kemudian Blessing-blessing Dari Presiden terpilih Dan Pak Prabowo Kemudian Pak Jokowi Juga masih diharapkan Jadi memang ya Konstelasinya memang begitu Konstelasi pemilunya kan Kalau kita baca Ya Disenting opinion Tiga hakim MK itulah Yang akan juga Kemungkinan bisa terjadi Di Pilkada Jadi Beberapa Disenting kan Sudah disampaikan ya Oke Itu tidak perlu saya ulang lah ya Nanti Pemirsa Bram Samad Speak up Lihat aja Apa disenting opinion Itu kemungkinan juga Akan terjadi Di level Pilkada Hmm Karena kepentingannya Sama terutama Pilkada-pilkada Yang memang seksi ya Dalam artian Akan berpengaruh Terhadap Konstelasi nasional Oke Berarti kalau begitu Akan semakin menarik ya Mengamati Pilkada di Indonesia kali ini Sebelumnya kan bisa-bisa aja Ya menarik bang Jawa Timur misalnya Itu akan ada pertarungan Antar Menteri Sosial Ya Kofifa lawan Risma Wah itu kan terutu Itu lagi-lagi Jokowi versus PD Perjuangan tuh Tapi kelihatannya PKB yang gak ke Kofifa ya disana Enggak bang Mungkin ke Risma tuh Itu akan jadi Itu akan menarik juga tuh Dilihatnya Karena Bu Risma Desas-desusnya Akan dipasangkan dengan KM Arzuki PBNU sana Waktu itu PKB ya Ya PKB Jadi Akan menarik Pertarungan-pertarungan itu Dan Kita bisa lihat Nanti di 2029 Ya emang Sangat tergantung Dari sini Tapi kalau Kita lihat Konstelasi Misalnya Mas Kaisang Akan kemana Saya sih ngeliat Karena jalannya Sudah dibuatkan Mungkin diambil Gubernur Walaupun misalnya Bersiasat dengan Misalnya itu tadi Lutfi misalnya Jadi Gubernur Mas Kaisang Jadi Wakil Gubernur Ya nanti Mas Lutfi nya Naik jadi Menteri lah Supaya Mas Kaisang Jadi Gubernur Misalnya setelah 2 tahun Sama kalau Mas Kaisang Ada di Jakarta Juga kemungkinannya Begitu Dia nomor 2 dulu Habis itu Gubernurnya Diangkat jadi Menteri Wakil Gubernurnya Mas Kaisangnya Jadi Gubernur Kita enak aja Ngomong begini ya Jadi Kertinya adalah Politik siasat ya Ya demokrasi siasat Oh demokrasi siasat Kan seharusnya Kalau kita melihat ya Kalau kita bicara Tentang teori-teori Demokrasi Harusnya kan Partai Politik itu Sebagai penjaga gerban Demokrasi itu sendiri Dia yang harus Menyeleksi betul Mana sih calon-calon Yang diharapkan oleh Masyarakat itu Muncul Kan harusnya begitu Harusnya begitu Tapi Seperti tadi yang Mas Hendri Katakan Partai Politik itu Tidak berfungsi Seperti itu sekarang ya Enggak Dia Lebih mengedepankan Kepentingan mereka Oke Dan terus kemudian Dicari-cari Memang wakil Atau Tokoh-tokoh Atau calon-calon Kepala daerah Yang bisa memwakili Kepentingan mereka Saya belum berjumpa Dengan Valdo Maldini Teman saya juga ya Tapi saya akan bertanya-tanya Ke dia Kenapa tiba-tiba Dia mau maju Ke kota Tangerang Yang sama sekali Dia tidak kenal Gitu ya Yang dia lawan adalah Putra daerah Kota Tangerang Yang lahir di Tangerang Besar di Tangerang Sampai Dari lurah Sampai kemudian Wakil wali kota Itu di Tangerang Kan itu seperti dia Mau maju aja Ya haknya Valdo Terus aja Tapi kan harusnya Ada berhitung juga Partai Politik pun Harusnya kan berhitung Ke sana juga Kalau mau Melawan misalnya Warga asli Tangerang Ya muncul juga Calon yang warga asli Tangerang Misalnya Oke Nah itu kan Kalau demokrasinya Seperti itu kan enak gitu Kita bisa menemukan Ya misalnya Ariza Patria Kemudian dari Wakil Gubernur Jakarta Dicalonkan jadi Wali kota Tangerang Selatan Walaupun itu haknya Tapi kan menurut saya Mustinya Partai-partai politik Di Tangerang Selatan Bisa mencari Calon-calon yang memang Representasi dari Tangerang Selatan Waktu itu kan Dibikin pilkada Dengan Semangatnya Itu sebetulnya Untuk Agar Putra-putra daerah itu Bisa memimpin daerahnya Masing-masing Itu semangatnya Itu semangatnya Makanya Kalau dulu kan ditunjuk Sama Presiden Semangatnya pilkada Supaya putra-putra daerah ini Bisa naik Memimpin daerahnya Jadi bukan Impor juga Dari luar Gitu Menurut saya Tapi kan Kalau kembali lagi ke sana Ya ini ujung-ujungnya adalah Berhitung kemenangan Dengan demokrasi Siasat tadi Kalau enggak salah Mas Hensat kan Waktu di forum ini Juga menyatakan bahwa Ada kemungkinan Anies itu kan Tidak diberi ruang Betul Saya ngomong gitu Karena Ini masalah Pilpres berikutnya 2029 Itu kalau menurut Siasat Melihat konstelasi begitu Apakah tetap Ada skenario-skenario Seperti itu Bakalan terjadi Ya kalau kan Di acara abang itu Juga saya bilang Jadi kalau sampai Anies Baswedan bisa maju Ya ada perjanjian lah Ada saling mengertian lah Antara penguasa saat ini Kan Anies Baswedan Ya nampaknya Itu akan terjadi Dan mulai Saya lihat kan Mereka juga Desa-susnya juga Mulai berbincang Mulai bicara kan Ya di politik itu Memang Tidak ada Harga mati bang Tidak ada harga mati Yang ada Senin harga naik Oke Oke Kalau begitu Semakin menarik nih Mas Henry ya Kalau kita lihat Bahwa pertarungannya Semakin seru Karena pertarungan ini Masih berlanjut Seperti pertarungan Pilpres kemarin Cuma dia Agak bergeser sedikit Agak bergeser lah Agak bergeser polanya Kalau Mas Hensat melihat Hampir di seluruh Pertarungan nanti Apakah Jokowi ini Masih memenangkan Pertarungan Secara total Secara keseluruhan Kalau sekarang Itu berbeda Dengan kondisi 2020 Oke 2020 Pak Jokowi sendirian Dibantu dengan Kekuatan PDG Perjuangan Yang solid Oke Saat ini Pak Jokowi Tidak lagi sendirian Ada Pak Prabowo Oke Jadi menurut saya Variable yang utama Dihitung Harusnya Pak Prabowo Oke Dan Gerindra tentunya Sebagai Kekuatan baru Ya saya menyebutnya OKB lah Orang kuasa baru lah ya Jadi dia harus dihitung tuh Mereka tuh harus dihitung Sebagai Sebuah kekuatan yang baru Jadi Pak Prabowo Sebagai pemenang Itu pasti akan Banyak berpengaruh Terhadap Pilkada Dia lebih berpengaruh Daripada Jokowi ya Lebih berpengaruh Dalam arti Pelaksanaannya Bang ya Jadi pelaksanaannya Kalau dia punya Memang kan kita kenalnya Pak Prabowo itu Nasionalisnya Luar biasa Jadi artinya Sangat mungkin Sebagai orang Yang memiliki Nasionalisme Dan patriotisme tinggi Dia tidak ikut Cawe-cawe terlalu dalam Dan mempersilahkan Rakyat untuk memilih Bisa juga begitu Kalau anda lihat Pak Prabowo begitu ya Di PKD ini Dia tidak terlalu Jauh Mencampuri Gini Walaupun saya tidak Ketemu alasan juga Kenapa Pak Prabowo Tidak ikut cawe-cawe Karena sudah Contohnya Pak Jokowi Tapi kok saya yakin Pak Prabowo ini Orang yang berbeda Dari Pak Jokowi Jadi artinya Dia masih ada Frame dan Pagar yang Dia bangun Untuk kepentingan Bangsa dan negara Oke Gitu saya menurutnya Berarti kalau Pak Jokowi Enggak ya Sudah lewat Bang Ya Waktu itu sih Enggak lah Jadi kalau Pak Jokowi Dia tidak memikirkan Demokrasi dan Kepentingan bangsa Oh dia memikirkan Dia memikirkan Demokrasi dan Kepentingan bangsa Nomor dua Nomor satu Keluarga Bang Dia mikirin juga Maksudnya Enggak mikirin Oke Menarik deh Berarti nanti Kita bisa membaca ya Secara besarnya Bahwa Pertarungan ini Ternyata pertarungan Yang masih Dimainkan oleh Jokowi Oh iya Masih cawe-cawe ya Dia masih ingin dong Dihitung dalam Percaturan ini Minimal kan Masih ada dua tanggungan dia kan Siapa itu tanggungan Mas Kaesang dan Mas Bobby lah Nanti kita lihat juga Kejutan itu terjadi Kalau Bobby kalah di Sumatera Utara Kejutan juga Terjadi kalau ternyata Kaesang gak bisa jadi Baik itu gubernur Maupun wakil gubernur Nah itu kejutan So artinya memang Zaman berganti Rezim juga berganti Jadi ya Kita harus sambut Rezimnya Pak Prabowo Gitu ya Dan Tentu saja Dia ringin doa Supaya lebih baik Oke Menarik nih Berarti Saya bisa menggambarkan Bahwa Ternyata Cawe-cawe Jokowi Di pilkada kali ini Tidak akan Sesukses Cawe-cawe dia di pilpres Oh iya dong Kan sekarang Udah ada Pemenang yang baru Oke Berarti kalau begitu Bisa kita Dapat sedikit gambaran ya Bahwa Orang-orang ini bisa Agak lega lah Mengikuti pilkada ya Ya Harusnya begitu Dan Saya juga gak yakin Pak Jokowi akan Cawe-cawe di semua daerah Jadi tembakan saya itu Mungkin 3 daerah aja Sumatera Utara Jawa Tengah Ya mungkin Jakarta Oke gitu ya Yang ada kepentingannya ya Yang ada kepentingannya Pak Prabowo Akan ikut sampai mana Ya itu mungkin Sampai pendaftaran aja Setelah itu kan Tongkat komando Ada di Pak Prabowo Wah tapi kan Masih ada Gibran Iya Masih ada Gibran Apakah Gibran punya pengharga Enggak ada Kekiatannya sih Enggak ya Enggak ya Tapi menurut saya sih Mas Gibran Happy lah udah Jadi Wapres Dia waktu jadi Wapres Menurut saya Ini mohon maafi Kalau salah Tapi menurut saya Dia gak mikirin Dia punya pengaruh Apa enggak Yang penting dia jadi Wapres lah Sudah bersyukur ya Sudah luar biasa bagi dia Sudah luar biasa lah Ya garis tangannya Mungkin jadi Wapres Ya nanti kita lihat aja Setelah 20 Oktober Tapi kalau menurut saya Enggak mikir lah Gibran Punya pengaruh apa enggak Oke Yang penting dia udah jadi Maka Presiden Mas Yensat Kenapa kalau Anda lihat Pak Jokowi itu masih ngotot Untuk mendorong si Kaisang Wah Apakah dia gak puas Dengan sudah adanya Gibran Adanya Bobby Kan gak usah terlalu memaksakan Kaisang Pak Jokowi itu Pelajaran yang harus diambil dari beliau Adil Oke Kesemua anaknya Kalau satu anak dapat jabatan Yang lain juga harus dapat jabatan Walaupun Gibran ini sudah Apa Kaisang ini sudah dapat jabatan ketua umum Tapi kan ketua umumnya ini Partainya ini belum elit lah Belum masuk jajaran elit lah Belum menembus Senayan kan Oke Jadi Pak Jokowi saya salut juga Sebagai seorang ayah Ya adil dan nampaknya all out Semuanya Mesti mendapatkan tempat Oke jadi Itu yang Motivasinya dia ya Ya kelihatannya begitu Apakah salah seorang ayah begitu bang Berarti motivasinya itu Melanggangkan Tetap ya Politik keluarga Politik dinasti Ya sebetulnya kalau kita mau ambil sisi positif Dia menjaga keluarganya dengan baik lah Gitu ya Ini kalau kita lihat ini Apa sih sebenarnya yang Yang ingin dia bangun Apakah politik dinasti atau apa nih Ya dia pengen politik dinasti Jadi artinya keluarganya dia tuh ada terus Dalam percaturan Politik Indonesia ya Dia lupa Bahwa Waktu Sebelum dia jadi wali kota Sebelum dia jadi gubernur Sebelum dia jadi presiden Keluarganya juga tidak ada Dalam nikaran politik Indonesia Juga gak apa-apa Ya Gitu kan Tapi nampaknya Ada ketakutan Pak Jokowi ini jadi Rakyat biasa ya Makanya kemudian Dia pengen anak-anaknya itu Juga mendapatkan kekuasaan Motivasinya cuma Pak Jokowi doang yang tahu Tapi kalau sebagai Manusia juga Sebagai manusia biasa nih saya Saya menilai mungkin ada sosok Ada Kecenderungan memang Untuk menyelamatkan keluarga Makanya tadi waktu abang tanya Apakah Jokowi memperhatikan demokrasi Saya yakin memperhatikan demokrasi Apakah memperhatikan Kesejahteraan Indonesia Memperhatikan Kesejahteraan Indonesia Tapi itu nomor 2 dan 3 Nomor 1 keluarga Oke Sudah dikasih tahu Bang Harta yang paling berharga itu Keluarga Bang Itu tuh Pak Jokowi Iya Harta yang paling berharga itu Bukan demokrasi Bang Jokowi itu tahu banget itu Harta yang paling berharga adalah Demokrasi gak ada Bang Harta yang paling berharga itu adalah keluarga Pak Jokowi mengerti itu Jadi kita harus salut sama Pak Jokowi Mas Yensat Apa yang paling urgent Apa yang paling penting Yang Anda ingin sampaikan Di pilkada kali ini Atau Apa yang menjadi sesuatu yang beda Kali ini Ya kota kosong akan banyak ya Kemudian Hadiah-hadiah juga pasti akan bertebaran Gitu ya Apalagi Ekonomi Nampaknya tidak baik-baik saja Tapi Walaupun krisya Saya tidak akan bosan-bosan Mengingatkan bahwa Suara Per orang itu adalah Daulat suara masing-masing Jadi kalau bisa Ya kalau bisa Gak usah ditukerin Dengan sembako Gitu Gak usah ditukar dengan Hadiah Kalau bisa Kalau gak bisa ya mau gimana lagi Bang ya Namanya juga Pilkada ini kan Bagaimana Petinggi negeri mencontohkan Kalau kemudian Petinggi negerinya mencontohkan Bahwa Suara harus ditukar dengan sembako Ya rakyatnya ikut Gitu Tapi kali ini Di pilkada Ada baiknya memang kita pilih Yang memang sesuai Dengan apa yang kita mau Dan daerah kita mau Bukan karena Ada iming-iming sebako Atau ada arahan-arahan Dari para petinggi Negeri Gitu ya Atau ada arahan-arahan Dari siapapun itulah Ya kita pilih aja Apa yang kita mau pilih Gitu Terima kasih Mas Ensaat Atas informasi Pencerannya nih Sekaligus Mengedukasi rakyat Agar bisa memilih ya Di pilkada nanti Dengan mandiri Dengan hati nurani Dan tidak terjebak Dengan politik uang Harta yang paling berharga apa Bang? Keluarga Sampai ketemu di episode berikutnya Di Abraham Samad Sikap Sampai ketemu di episode berikutnya Sampai ketemu di episode berikutnya Sampai ketemu di episode berikutnya Terima kasih.